Halo teman-teman, selamat datang kembali di Oto Project YouTube channel, balik lagi sama Riri di sini. Nah, kembali dikenalkan ke kalian segmen terbaru dari YouTube channelnya Oto Project, yakni NgoTot alias Ngobrol Seputar Otomotif. Benar sekali, karena di segmen terbaru ini kita bakalan berbincang banyak hal mengenai seputar dunia otomotif yang tentunya udah kita rangkum dan kita sampaikan kepada kalian semua nih sahabat Oto. Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas mengenai mobil SMK nih sahabat Oto. Ya benar sekali nih, mobil buatan dalam negeri ini memang terlalu kemunculannya memicu banyak kontroversi karena banyak pro dan kontranya nih sahabat Oto. Tapi, kita gak bakalan ngebahas mengenai kontroversinya tadi karena ada hal yang lebih mewujudkan lagi. Ternyata, SMK akan hadir pada IMS 2023 mendatang. Wow, kira-kira kenapa ya sahabat Oto? Ada apa sih SMK pada akhirnya hadir pada event ini? Padahal nih, si jauh ini yang kita tahu SMK baru menghadirkan satu mobil saja, yakni mobil Bima. Apakah ini menjadi pertanda bahwa mereka akan mengeluarkan mobil terbaru mereka? Daripada perasalan, langsung aja kita bahas di... Ngobrol seputar otomotif Oke nih sahabat Oto, nah ternyata nih SMK memang sudah dipastikan kehadirannya akan hadir pada Indonesia International Motor Show atau IMS 2023 yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 sampai tanggal 26 Februari mendatang nih sahabat Oto. Nah memang nih, memang menariknya adalah event ini menjadi event pertama dari SMK yang mengikuti event yang berskala besar. Alis memang kita tahu bahwa IMS ini sudah skala internasional nih sahabat Oto. Tapi ternyata nih kehadiran SMK pada event besar ini juga menghadirkan pertanyaan besar pula. Kira-kira ngapain sih SMK akan hadir di IMS 2023 ini? Apakah hanya untuk memeriahkan saja? Atau ini menjadi pertanda bahwa mereka akan merilis produk baru mereka? Kita nggak pernah tahu nih sahabat Oto. Tapi ternyata nggak hanya itu nih sahabat Oto, karena SMK juga digadang-gadangkan akan hadir dengan logo terbaru mereka yakni logo berbentuk huruf M kapital yang memiliki garis melengkung di bagian dalam dan juga di bagian atasnya nih sahabat Oto. Tapi ternyata logo ini juga memantik perbincangan juga, karena logo ini dianggap mirip dengan logo salah satu pabrikan mobil asal Tiongkok yakni Hallzone Auto. Nah ini dianggap berbeda hanya di bagian kaki-kakinya saja nih sahabat Oto. Tapi gimana menurut kalian? Apakah kalian sudah lihat? Menurut kalian apakah ini benar-benar sama? Atau sebenarnya nggak sama-sama sekali nih sahabat Oto? Nah tapi itu hal yang pertama, karena hal yang kedua nih ada foto-foto mobil yakni mobil Netayu dan juga Netavi yang beredar di internet. Nah mobil Netayu dan juga Netavi ini merupakan mobil hasil produksi dari Hallzone Auto. Tetapi mobil itu memiliki logo dan tulisan SMK. Nah kira-kira ini ada apa? Kenapa tulisannya SMK? Apakah mobil itu merupakan mobil produksi dari SMK? Atau SMK berkolaborasi dengan Hallzone Auto? Atau jangan-jangan SMK dibeli oleh Hallzone Auto? Wow kita nggak tahu nih sahabat Oto gimana kajiannya sebenarnya. Yang tentunya kita pasti akan mendapatkan jawabannya di IMS 2023 nanti. Nah buat sahabat Oto nih gimana menurut kalian? Kira-kira ngapain sih SMK hadir di IMS 2023 nanti? Akan ada apa? Apakah peluncuran mobil baru? Atau akan ada kejutan lainnya? Kalian bisa kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar nih sahabat Oto. Nah buat kalian sahabat Oto kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like video ini. Share ke teman-teman kalian dan juga subscribe channel Youtube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Dan juga nantikan episode-episode ngotot selanjutnya karena ada banyak hal yang menarik tentunya akan kita bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.